Halo bos, ketemu sama alay lagi bos ini alay habis nyepray bos tapi tadi tidak waktu nyepray tidak aku bikin video ini bos, aku tunjukkan ini barusan aku nyepray bos, tadi kawannya yang disana yang nyepray, kalau aku cuma kontrol bos yang aku pakai spray hari ini bos ini yang aku taruh di toples ini bahan aktif metomil bos, merek dagangnya gereat, karena tempatnya itu di plastik, jadi aku taruh di toples, biar enak terus aku pakai ini bos 34 ini bos, tutup merah, oke kelihatan sebentar aja bos, ini langsung durasi, biar enggak lama, ini tanaman yang siap, tanam cabai nanti bos lahan yang akan saya tanamin cabai nah ini bos, tadi yang aku spray pakai ini bos, kelihatan bos nah yang aku spray tadi pakai bahan aktif metomil ini bos, percaya enggak percaya, lihat bos ini tanaman kacang ini, udah lama enggak aku spray bos, ini sekali aku spray pakai bahan aktif metomil tadi bos, merek dagang ngerti nih, lihat kelihatan bos dia udah sekarat ini hama ini bos dan yang bintik-bintik hitam ini bos, percaya enggak percaya, iki anek si ngomong jelengir-ngit bos, ini semua hidup bos dia udah mau mati dia dia gerak-gerak semua ini hitam-hitam kecil ini udah mati nah kalau mau tahu biasanya kalau di kacang panjang itu bos dia berahamanya itu kecil-kecil di bawah daun seperti ini bos, di tangkai-tangkainya ini nah ini udah mulai mati juga bos nah di bawah ini hitam semua ini udah berjatuhan waktu aku spray tadi enggak cuma sini bos, semua semua ada bos ini menandakan bahwa yang aku pakai metomil itu memang ampuh bos ini kutu-kutunya ini hitam-hitam udah mulai mati bos contohnya yang daunnya jatuh-jatuhannya bos ya oke, kelihatan dan ini aku yang pakai tajar seperti ini bos ini ada tajar lagi bos caranya bos tajar ini aku caranya beginilah bos ya lihat aja kelihatan ini cara baru bos oke bos kelihatan bos yuk gitu aja lah bos semoga sama yang tahu kawannya disana masih ada lagi penyiangan yuk bye semoga tahu insektisida yang pakai alay untuk membasmi semua hama yuk bye